Terima kasih. Terima kasih. Ini human error atau memang ikut atur skor? Saya sudah terhubung dengan salah satu perangkat wasit Liga 1 yang akan buka-bukaan permainan para pengadil lapangan hijau. Selamat malam, Mr. Ye. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah bersedia membuka cerita di Mata Najwa malam ini. Saya ingin tahu, jadi Anda perangkat pertandingan di Liga 1. Apa yang Anda ketahui soal bagaimana biasanya para pengadil lapangan hijau, para wasit ini ikut bermain? Ya, kita sudah diintruksi. Artinya kita sudah menjalankan tugas di lapangan, Mbak. Untuk terkait partai yang harus dimenangkan. Itu, Mbak. Oke. Dapat instruksinya dari mana biasanya? Kalau instruksinya sudah jauh pertandingan, kita sudah diintruksi. Untuk pengadil lapangannya, kita biasanya pakai kode. Pakai kode. Kode-kodenya seperti apa? Ini semua perangkat pertandingan akan ikut? Dari mulai wasitnya, hakim garisnya, dan sebagainya semuanya akan ikut? Atau bagaimana? Siapa saja yang biasanya terlibat dalam satu pertandingan? Yang jelas, kita timbak. Tidak mungkin seorang perangkat satu saja yang bermain, tidak mungkin. Oke. Yang Anda alami sendiri, bisa ceritakan pengalaman yang Anda alami sendiri. Saya tahu Anda tidak mau menyebutkan nama pertandingannya, karena pasti akan dengan mudah tertebak begitu ya. Tapi yang Anda alami sendiri, yang Anda bisa ceritakan? Jadi, ketika kita untuk diperintah memenangkan suatu pertandingan, di situ jelas ada kejadian handsball di gawang untuk tim yang harus menang. Tapi waktu itu tidak diadakan penalti seperti itu, Pak. Jadi, sengaja tidak memberikan hukuman atau sengaja memberikan hukuman, begitu biasanya? Iya, sengaja dibiarkan seolah-olah kita tidak tahu. Padahal kita tahu. Oke. Itu yang biasanya Anda lakukan? Iya. Oke. Dan apakah Anda melakukan praktek ini di Liga Kompetisi yang sekarang, yang musim ini? Ada pertandingan yang memang wasitnya mengatur? Betul, betul, Pak. Di pertandingan musim ini ya. Berapa kali yang Anda tahu? Yang Anda sendiri terlibat berapa kali? Dari 10 pekan pertandingan Liga 1 nih, yang wasitnya main? Untuk yang tahun ini, kompetisi tahun ini, kita dua kali main. Dari Anda sendiri dua kali. Anda apakah tahu pertandingan lain di luar yang kelompok Anda lakukan? Yang juga diatur? Yang jelas seperti itu prakteknya, Pak. Bagaimana? Yang jelas sama seperti itu prakteknya. Jadi apakah bisa dibilang 10 pertandingan itu semuanya hakimnya main? Wasitnya main? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi yang Anda lakukan sendiri itu dua, begitu ya? Betul. Anda dapat berapa, Pak? Kalau untuk dapatnya, gak bisa kita sebut Pak Nana. Yang jelas ada lah. Karena kalau pemain saja dapat 150 juta tuh, kalau wasit lebih gede dong ya? Yang jelas puluhan atau ratusan, Pak. Ratusan? Puluhan sampai ratusan. Semakin tinggi liganya, semakin mahal dong? Semakin tinggi partai-partainya, semakin mahal. Semakin tinggi partainya, semakin mahal. Dan sampai bisa puluhan sampai ratusan juta, begitu ya. Itu kan kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan kemarin ada petugas, ada polisi pakai rompi satgas anti-mafia bola. Itu takut gak? Bisa dicurigai gak oleh mereka? Kalau kita, kita gak mungkin tercium, Pak. Karena kita udah biasa seperti itu, dan tugasnya mereka pun cuma hanya berdiri, begitu, Pak. Jadi kita gak terlalu berpikir di situ. Oh, jadi gak ngaruh ya? Ada polisi berdiri pakai rompi itu gak ngaruh ya? Udah aman semua, gitu ya? Betul, betul, Pak Nana. Oke, jadi cuma pemanis aja tuh ya yang berdiri di situ, ya? Bisa dikatakan begitu. Baik, baik. Anda sudah berapa lama nih jadi perangkat pertandingan? Dan apakah memang baru di musim ini saja nih Anda bermain atau sebelum-sebelumnya juga sudah? Baru, Pak. Oke, baru. Jadi baru di musim ini? Iya. Oke, saya tahu sebetulnya kan sudah dinaikin nih gaji wasit. Gaji perangkat pertandingan sudah naik. Sekarang jadi berapa gajinya, Pak, setelah naik ini? Di kompetisi ini kan dinaikkan, kan? Kalau untuk dari generasi sebenarnya cukup, Pak. Cuma ya kita nomornya manusia, di mana ada peluang, di situ kita masuk, Pak. Jadi sebetulnya sekali pertandingan itu dapat berapa? Untuk apanya, Pak? Yang resmi dari federasi? Tidak bisa saya sebut, Pak. Karena ini urusan dengan federasi nanti. Oke, oke, baik. Saya ingin minta komentar. Sebelumnya saya mau bilang kalau teman saya, Raffi Ahmad, sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih A.A. sudah datang ke Mata Najwa. Ini adalah Chairman Rans Cilegon FC. Tadi kita bicara pengaturan skor, yang sekarang lagi buka-bukaan adalah wasit perangkat pertandingan Liga 1. Wow. A.A. kaget? Wow. Wow, sudah banyak dengar. Tapi kan dulu memang aku, kalau saya pribadi kan saya memang mungkin di dunia sepak bola baru lah. Saya juga anak baru ya. Cuma kalau memang mendengar secara anggapnya saya adalah orang awam, pencipta sepak bola. Dengar-dengar, pernah dengar. Tapi kalau untuk secara langsung saya ini, saya sih benar-benar belum tahu secara detailnya. Tapi ya seperti ini kan memang tugasnya kita sama-sama di instan sepak bola ya pelan-pelannya kita berantas gitu. Bagaimana caranya ya? Ya PSSI dan semuanya. Satgas dan lain-lain kan lagi menyoroti ini untuk sama-sama di berantas. Yang kemarin pertandingan yang juga perserang kan juga sempat tanding lawan Rans tuh. Itu apa yang A.A. ketahui soal itu? Karena pemainnya udah dihukum nih. Apanya? Pemain-pemain perserangnya sudah dihukum. Ya kita juga apresiasi juga ada tim yang berani bicara itu. Tapi kemarin juga sempat juga dikait-kaitkan Rans juga ikutan. Tapi kan segera kita konfirmasi. Segera kita konfirmasi. Tapi kalau memang kita juga apresiasi ada tim yang berani bicara seperti itu ya kita apresiasi lah. Itu juga kan sama-sama untuk kemajuan bersama. Rans sendiri pernah didekati setau A.A. Atau sempat apakah manajemen yang sehari-hari bertugas? Atau pemain? Kalau saya mungkin karena posisinya chairman dan saya gak langsung turun ke lapangan. Gak turun ke hutan belantaranya. Mungkin yang bersinggungan langsung sama saya itu gak ada. Tapi selama ini saya mendengarkan report dari teman-teman saya di bawah sih ya. Selama ini kan Rans baru bertanding kurang lebih 6 pertandingan lah sama kemarin lah. Kita sih saya masih belum mendengar merapatnya itu ada di tim saya berbau-bau seperti itu. Ataupun misalnya dari manajer, COO teman-teman saya mungkin Darius dari Presiden Rans, Rofi ataupun. Pasti kan mereka report ke saya. Belum ada sih sampai ketelinga saya untuk yang beririsan. Misalnya ada pertandingan ini Rans ditawarin untuk eh lu menang dong eh lu atau ini dong. Selama ini gak untuk mengantisipasi pemain saya juga supaya gak masuk angin misalnya. Sebelumnya kan kita udah kasih motivasi dia. Kita pun memberikan gaji yang layak. Kita pun memberikan bonus yang bijaksana buat mereka. Harusnya dan saya juga tanamkan ke hati mereka ya harga diri kalian itu jangan hanya sebatas itu gitu loh. Untuk sampai sekarang masih di telinga saya, di lingkaran saya di Rans sih. Pemain ataupun apa belum ada yang sampai ke telinga saya. Tapi bahwa itu praktek yang kerap kali terjadi sudah nyata dan sebagainya itu memang sesuatu yang Raffi sudah ketahui sejak dulu sebetulnya. Saya dengar iya sebenarnya waktu pertama kali saya pertandingan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya juga deg-degan, saya tunggu nih gue dikerjain atau enggak, ada yang ngerjain gue atau enggak. Saya menunggu nih, cuman ya Alhamdulillahnya maksudnya. Beneran Alhamdulillah atau sebetulnya gak sadar dikerjain ya? Nah itu dia, ini kan Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya sih ekspektasi saya gitu ya. Ya saya sih polos-polos aja ya maksudnya dalam sinergi. Ya udah deh, udah deh apapun yang terjadi. Ya saya juga orang baru ya, udah kita fight-fight aja. Ya saya sih cukup puas yang enggak puas banget tapi mungkin atau yang gue dikerjain gue enggak sadar tapi yang saya rasain sih normal-normal aja kalau gue pribadi ya. Apa yang seharusnya bisa dibaca oleh pemilik, oleh Atta, oleh Raffi begitu ya? Kalau ini sesungguhnya memang ada yang enggak beres Kak Akmal. Apa yang bisa jadi indikator anak muda yang baru terjun nih ke dunia sepak bola? Masih polos kali bang ya, jadi saya sih merasa, gue sih merasa masih oke-oke aja. Karena tadi pengakuan wasit, nanti kita akan spesifik lagi bicara soal pengakuan wasit. Tapi kalau misalnya itu kan baru satu pintu nih pengaturan skor dari wasit. Ada yang dari runner, ada yang dari mana-mana begitu. Ya kalau saya, saya bisa sekarang bilang sama ada Atta, sama Raffi nih. Saya ver-veran saja gitu kan. Kedepan, saya melihat hipotesa saya gini. PS AH itu ada di zona degradasi. Itu akan bertahan terus ada di situ. Sampai kemudian tiga, dua pertandingan terakhir akan ada orang yang datang untuk menawarkan, mau enggak diselamatkan dengan jumlah sekian. Karena melihat sosok Atta ini punya duit. Sama. Jadi harus siap-siap didatangin nih? Ya, nanti lihat aja. Enggak kan? Nanti akan ngalamin. Belum kalau aku sih. Nanti akan ngalamin seperti itu. Nah, Raffi juga, dia akan ada di posisi tiga terus. Sampai dua, tiga pertandingan terakhir, nanti akan ada yang datang. Untuk menawari, mau enggak lapan besar nih gitu. Ini hipotesa ya. Hipotesa yang bisa kemudian jadi atau tidak. Artinya nanti akan terjawab di akhir musim kompetisi ini gitu. Kenapa? Karena dilihat Atta dan Raffi ini orang baru di bola gitu kan. Dan dilihat punya uang gitu kan. Punya cuan gitu kan. Yang kemudian dianggap belum tahu rimba sepak bola kita. Jadi mereka berada di posisi sekarang ini, posisi tiga itu sudah dikondisikan? Kalau bukan dikondisikan artinya banyak mainan-mainan atau faksi-faksi di sepak bola kita ini yang ikut terlibat bermain. Sebagai contoh misalnya Wasit tadi dikatakan gitu kan, bermain di Liga 1, di Liga 2 juga. Ada juga pemain-pemain yang di belakang layar yang ikut terlibat di dalamnya. Misalnya, perserang kan bukan pemainnya ini yang main gitu kan. Ada aktor di balik layar yang mengatur itu semua. Yang kebetulan baru masuk ke perserang gitu kan. Karena dianggap perserang ini masih ada orang yang bisa kemudian diajak komunikasi. Nah, mungkin dalam perjalanan ini ada misalnya di Ahapati, ada yang sudah mulai didekatin. Ah, ternyata nggak bisa masuk, mundur dulu, cari lagi nanti. Nah, bisa juga di Rans akan ada seperti itu. Kenapa? Kan dia kan akan coba-coba untuk melakukan itu semua, melakukan pendekatan. Karena ini peluang. Peluang untuk mendapatkan cuan istilah saya. Yang menjadi tradisi di bola kita selama ini. Jadi kita harus gimana bang, baiknya? Harus jaga, jangan sampai kemudian. Saya kan katakan tadi, ada pilihan buat Atta dan Rafi ini di sepak bola sebagai orang baru, dua. Dia kemudian angkat bendera putih karena ternyata rimbanya sangat luar biasa, seramnya. Kemudian uang habis, luar biasa habis. Atau ikut kecebur di dalamnya, bermain di dalamnya demi sebuah gengsi di klub sepak bola. Pilihan cuma dua itu aja ke depan. Kita akan lanjutkan, karena setelah ini saya masih ingin meneruskan bersama perangkat pertandingan Liga 1 yang tadi buka-bukaan untuk Mata Najwa. Dan saya juga akan berbincang dengan Ketua Komituwasit PSSI, Ahmad Riyad, di segmen berikutnya. Apakah sudah tergabung? Selamat malam Pak Ahmad. Sudah tergabung? Baik. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Ahmad Riyad. Ketua Komituwasit PSSI, tadi kita dengarkan tuh pengakuan dari perangkat pertandingan Liga 1 loh itu Pak. Setelah Pariwara saya akan minta tanggapan Pak Ahmad Riyad. Setelah Pariwara, tetap di Mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih.